Allah tidak akan terima orang yang mau beramal soleh di hari akhirat itu gak ada gunanya untuk apa lagi justru kita dituntut untuk beramal di saat kita tidak melihat malaikat di saat kita tidak melihat surga, di saat kita tidak melihat neraka dituntut untuk beribadah agar mengejar surga dan lari dari neraka dan hanya ada di dunia ini karena sebenarnya di akhirat nanti semua yang hadir di akhirat ingin jadi orang soleh sampai Fir'aun pun ingin jadi orang soleh dan jangankan di akhirat, di saat dia mati saja, mau mati sudah ingin jadi orang soleh dia seluruh manusia-manusia kafir di dunia sekarang ini di akhirat ingin menjadi orang yang beriman dan ingin memperbaiki dirinya dan minta kepada Allah kembalikan kami ke dunia na'amal salihan kami ingin beramal salih Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ini yang terpenting ketika yang hadir di emil masyarakat meminta-minta kepada Allah ingin kembali ke dunia ingin beramal salih dan tak ada kesempatan untuk itu ingat Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah apa yang diminta oleh orang kafir apa yang diminta oleh pelaku maksiat kembalikan kami ke dunia ya Allah kami ingin beramal salih yang diminta oleh mereka ketika itu sekarang ini kita sedang berada di negeri itu di saat itu di saat yang diminta-minta oleh Fir'aun dan rekan-rekannya untuk bisa beramal salih ini dia waktu kita hidup sekarang ini faham yang saya maksud ya orang mereka mengatakan Allah kembalikan kami ke dunia kami ingin beramal salih di dunia itu supaya selamat di kesempatan yang sudah kami lihat sebenar-benar kami lihat dengan nyata cita-cita mereka itu keinginan mereka itu sekarang kita berada di di negeri di waktu di zaman di kesempatan yang dikatakan oleh mereka Allah ingin mengatakan kepada kita jangan sampai seperti mereka sudah sampai ke hari akhirat baru ingin beramal salih di surat as-sajadah yang sering kita dengarkan imam membaca setiap Jumat mereka berkata Rabbana Abosarna wasami'ana farji'ana na'amal salihan inna muqinun inna muqinun wahai Rabb kami kami sudah melihat kami sudah dengarkan sudah kami saksikan apa yang kau katakan apa yang kau sampaikan apa yang dikatakan Rasulmu sudah semuanya sudah saksi kami saksikan farji'ana kembalikan kami ke dunia lagi ya Rabb na'amal salihan kami ingin beramal salih inna muqinun kami sekarang benar-benar percaya untuk apa tak ada gunanya percaya pada hari akhir kenapa karena sudah nampak semuanya sudah nampak surga sudah nampak neraka sudah nampak hari akhirat sudah nampak para nabi dan para rasul sudah nampak para malaikat tak ada lagi gunanya iman karena sudah nampak untuk apa iman justru yang penting dalam beriman itu yang penting dalam percaya itu di saat tidak tampak sama sekali seperti yang sekarang disitu letaknya manfaat iman iman yang bermanfaat di saat semuanya gaib namun kita yakin akan semua itu dan kita berjalan mengejarnya ini yang terpenting karena dalam istilah yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu yang dimanakan oleh Allah kalau ingin mengejar surga tak bisa mengejarnya di akhirat mengejarnya di dunia ini kalau ingin terhindar dari neraka tak bisa dibuat di akhirat dibuatnya di dunia ini maka dunia ini adalah ajak untuk mengejar surga atau mengejar neraka ini yang terpenting ini yang terpenting yang harus kita perhatikan dari saat kita beriman kepada hari akhir sehingga amal kita menunjukkan keimanan kita amal kita amal kita menunjukkan akan keimanan kita di saat dipanggil ke jalan-jalan surga bersegera fastabikul khairat bersegeralah menuju ampunan Rab kalian dan bersegera menuju surga dimana melakukan bersegera itu nanti di hari akhirat disini di hari dimana kita diuji oleh Allah apakah kita benar-benar bersegera untuk surga atau kita setengah-setengah hati kita kadang mau kadang tidak kadang mau kadang tidak atau lebih banyak kepada tidak maunya na'udzubillahimin dharik wa ja'a robbuk datang robmu rob yang selama ini gaib yang selama ini tidak bisa kita lihat yang selama ini kita tidak dengar suaranya tidak lagi menjadi gaib wa ja'a robbuk robmu akan datang datang Allah 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 yang nantikan rukuk kita ada rukuk dan sunyit kepadanya akan datang pada hari akhir itu kita akan saksikan Allah datang apakah kita selamat pada saat Allah datang untuk menghisap itu atau tidak